Intro Akhirnya kita harus menyampaikan Apa yang akan saya sampaikan? Yakni perihal kajian kita kali ini Bagaimana seharusnya orang tua mendidik anak? Mendidik anak agar tidak berdosa Kalau kita mengambil ala rasulullah s.a.w Kita akan mengambil enam Apa itu? Ada bentuk dua sebenarnya Ada musibah ada balah Kalau balah tidak mungkin kita elakkan Pasti datang karena itu sudah ditakdirkan Kalau musibah itu atas perbuatanmu Sebelum saya mau bahas musibah ini Balah ini makanya ada Malam Nisbu Sokban Baca Yasin tiga kali Insya Allah besok saya kali lebih jelas Kali lebih lanjut Apa yang kita lakukan Bacaan apa doa apa Mudah-mudahan jamaah islam tindah Bisa mengikuti lagi besok Amalannya untuk malam Nisbu Sokban Karena ini persoalan masalah balah 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 Ya tidak mungkin ini Aku sudah usaha Tapi kenapa bisa terjadi? Itu balah Tapi musibah Kita bisa menghindari musibah itu Dengan cara apa? Supaya anak kita tidak terjerumus Anak kita tidak kena bahaya Lakukan enam perkara Bekali anak dengan ibadah Kenalkan anak dengan ibadah Cara salat yang baik Tidak dilepas begitu saja Anak butuh praktek Anak butuh idola Anak yatim piatu itu Bukan yatim piatu itu Karena tidak ada ibunya Tidak ada bapaknya meninggal Bukan Karena ada ibunya Ada bapaknya Tapi tidak berperang sebagai ibu Tidak berperang sebagai ayah Karena orang tuanya pada sibuk semua Siapa yang mengajarkan anak kita Ibadah? Kemudian yang kedua Ikhro Baca Tulis Quran Hadis Perkenalkan Ajarkan anak kita Siapa yang mengajarkan anak kita ngaji? Siapa yang mengajarkan anak kita baca tulis? Siapa? Yang ketiga Ahlak Di utamnya maka harimah Ahlak yang penting mahal Aku tidak khawatirkan masalah dunianya Tapi yang khawatirkan adalah ahlak budi pekerti Buat apa sekolahnya tinggi kalau ahlaknya buruk? Ahlak Kesopanan Sopan santu Setelah ibadah Quran Baca tulis Ahlak Siapkan tatanan hukum Ada aturan Perkenalkan Siapkan aturan dalam rumah tangga Perkenalkan aturan lingkungan yang ada Dan siapkan untuk siap melaksanakan hukum yang ada di masyarakat Adat Garah Bahkan yang terpenting Adalah syariat Islam Perkenalkan Ada aturan rumah tangga Jam sekian harus pulang Ini ada aturannya Ini daerah terlarang Ini tidak boleh dilakukan Ini harus dilakukan Ini yang paling saya benci Jangan lakukan ini Perkenalkan itu pada anak-anak kita Kemudian yang kelima Jihad Siapkan jihad Anak harus punya kuat Jihad itu mendirikan Mendirikan Mengkokohkan Punya pendirian Punya kekuatan Punya keterampilan Sehingga dia tidak bergantung pada orang lain Sehingga dia tidak bergantung pada orang lain Apa salahnya anak bisa mandi sendiri Pakai popok sendiri Pakai popok sendiri Keterampilan sendiri Dia berani Kemudian yang kelima Setelah ibadah Quran Ahlak Hukum jihad Akhirnya Pakaian Karena makna pakaian itu banyak Bukan hanya perlindungan Dan sebagainya Termasuk Siar Buat dirinya Kasian banget Yang diomongkan orang Bukan siapa dia Tapi siapa orang tuanya Jika anak berbuat salah Yang disalahkan adalah orang tuanya Ada ketakutan gak Sebagai orang tua Yang punya anak Ada jaminan kita bisa bersama dengannya Selama-lamanya Berada di sisinya Enggak Apa yang ditakutkan Untuk anak-anak Karena kita sibuk Selama ini Mereka Jauh dari pengawasan kita Apa yang dikotirkan Pertanggung jawaban di akhirat Ustaz Sebagai orang tua Bagaimana mendidik Supaya nanti setelah ditinggalkan Dia bisa jadi manusia Yang baik untuk dirinya Dan baik untuk lingkungan juga Betapa banyak orang tua Yang ditipkan anaknya Pada orang lain Tapi ada gak orang tua Yang menitipkan tas mahalnya Kepada orang lain Endpon mahalnya Kepada orang lain Cincing emasnya Berliannya Kepada orang lain Tidak berani dia Tapi dia berani Menitipkan anaknya Pada orang lain Ayo minta maaf sama anak Tidak ada salahnya Orang tua minta maaf Buat anak-anak Mami Maafkan Kekurangan Mami Sebagai orang tua Yang mendidik Insya Allah Mami pun masih Belajar banyak Untuk bagaimana Caranya sama-sama Kita baik di mata Allah Baik di mata lingkungan Baik di mata keluarga Insya Allah Insya Allah Kita sama-sama belajar Dan koreksi Mami Kalau insya Allah Nanti Mami ke depannya Membuat kesalahan juga Karena Mami Hanya manusia biasa Untuk itu Berterima kasih lah Pada orang-orang Yang luar biasa Cintanya Kepada orang tua Menjalankan kewajibannya Terima kasih banyak Karena amanah itu Semoga kita Tidak melakukan Kesuliman Haknya anak Jauh dari kita Karena ada hak Anak Hak untuk mendapatkan Kasih sayang Anak untuk mendapatkan Pendidikan Hak anak untuk Mendapatkan perhatian Dan sebagainya Ada 10 hak anak Masya Allah Luar biasa Tepuk tangan dulu dong Bu Ini memang ini Kadang-kadang kita Sebagai orang tua Suka lupa Bahkan banyak juga Orang-orang tua yang Mungkin Anaknya merasa Tidak ada orang tuanya Karena orang tua sibuk bekerja Pernah merasa Enggak seperti itu Pernah Pak Ustadz Pernah Pak Ustadz Tapi saya Alhamdulillah Minta istri saya Bagaimana juga Tetap di rumah Untuk mengawasi anak-anak Menjaga anak-anak Supaya bisa lebih banyak Anak-anak pendidikan Dapat dari orang tuanya Kenapa jauh-jauh Sasaki ya Iya Ini Masya Allah Alhamdulillah Pertama tentu Ketika berada di sini Karena dapat restu dari suami Dan ternyata Ada kesedihan Ada kesedihan Ketika Kalau pagi-pagi Jadi sedih nih ya Kalau ibu-ibu Pagi-pagi Masih bisa melihat Anaknya Bangun tidur gitu ya Bu Kalau saya Dari jam 3 pagi Sampai di sini Tidak bisa menyaksikan Seperti itu Tapi inilah konsekuensinya Dan ternyata Alhamdulillah Punya suami Yang mensupport Luar biasa Untuk kegiatan dakwah ini Ini sama suami Anak-anak Kalau pagi hari Nanti aku pulang Setelah ini Masya Allah Ini mudah-mudahan ya Bu ya Kita semua Dijikan orang tua Orang tua yang Dibanggakan oleh Anak-anak kita ya Bu ya Amin Amin Kalau gitu langsung saja Kita masuk ke hikmah Dari pertemuan kita hari ini Ustaz Syam silahkan Kembali lagi di ayat tadi Wahai umat Orang-orang beriman Jagalah diri kalian Dan keluarga kalian Daripada api neraka Termasuk kita Anak-anak Kita menjaga diri Kita sendiri Sehingga orang tua kita Tidak merasa bersalah Sehingga orang tua kita Tidak bersalah Maka dari itu Teman-teman Jagalah diri kalian sendiri Seorang ayah adalah Pemimpin bagi keluarganya Seorang ibu adalah Pemimpin di rumahnya Maka setiap pemimpin Akan dimintai Pertanggung jawabannya Saya dan kita semua Yang berprofesi Atau yang bergelar Sebagai seorang tua Tugasnya adalah Untuk memberikan yang terbaik Bagi anak-anak Yang sudah diamanahkan Oleh Allah SWT Begitu banyak orang-orang Dular sana Menginginkan anak Yang belum Allah berikan Tapi ketika Allah Dengan kasih sayangnya Memberikan kita anak-anak Mudah-mudahan saya Dan kita semua amanah Untuk menjadikan anak-anak itu Menjadi hamba Allah Yang kuat Setelah usaha Demi usaha yang kita lakukan Kita kembalikan kepada Allah Makanya ada tolak bala Ada malam Insya Allah Malam 15 14 malam Artinya malam 15 Baca Yasin 3 kali Yasin yang pertama Minta ampunan Dan umur panjang Yang kedua adalah Kesehatan dan rezeki Yang ketiga Kita minta Yakni derajat Kemudian Usnul khatima Kekuatan iman Amin Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Demikianlah perjumpan kita hari ini Barusan kita sudah mendengarkan Tausia disampaikan oleh Ustaz Maulana Ustaz Zawqid Jika Ustaz Syam Mudah-mudahan Semua disampaikan hari ini Bisa menjadi pembelajaran buat kita Terima kasih banyak buat Bagas Boleh sama-sama Terima kasih banyak buat Ratna Yang sudah hadir di Islam Itu Indah Yang sudah mau sharing Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah Yang selalu setiap menyaksikan Islam Itu Indah Jangan lupa Saksikan terus Islam Itu Indah Setiap hari hanya di TransTV Akhirnya saya Fadli Mondur diri Mohon maaf atas segala kekurangan Wabilahi Taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagas Nyanyi barangnya semua Genggak kau tak sanggup melangkah Hilang arah dalam kesendirian Tidak mentari bagai malam yang gelang Tiada tempat untuk berlabuh Bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ada jalan Insya Allah 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 Ada jalan Terima kasih ibu-ibu Kita foto ya bu Terima kasih